Hei Ho Pop Gengs! Selamat pagi dunia tipu-tipu! Sadar gak sih istilah ini sebenarnya punya maksud untuk mengajak kita berhati-hati, apalagi di dunia maya. Soalnya praktik tipuan di media sosial yang tak segan memainkan psikologi korbannya itu udah banyak terjadi. Seperti yang dilakukan beberapa orang ini sampai bikin gempar media sosial. Seperti apa kisahnya? Aku mulai dari Simon Leviev yang namanya baru rame diperbincangkan setelah salah satu film dokumenter berjudul The Tinder Swindler tayang di Netflix. Film ini diangkat dari kisah nyata dari pria bernama lengkap Simon Yehuda Hayud yang berhasil mendapatkan jutaan dolar dari cewek-cewek yang menjadi korbannya lewat aplikasi Tinder. Simon adalah warga Israel yang ternyata sudah melancarkan aksi penipuannya sejak 2011. Ia baru berusaha 20-an tahun saat menjadi buronan polisi Israel, kemudian melarikan diri ke Finlandia. Kala itu ia masih menggunakan nama aslinya. Namun di sana ia tertangkap pada tahun 2015 dan sempat dijatuhkan hukuman 2 tahun penjara. Tahun 2017, ia kembali ke Israel dan saat akan dijebloskan ke penjara lagi, ia kabur ke Eropa dan mengubah namanya menjadi Simon Leviev. Dengan nama itulah ia mulai melancarkan aksi tipu-tipunya menggunakan aplikasi kencan online Tinder dengan mengaku sebagai anak dari jutawan pengusaha berlian asal Israel, Lev Leviev. Pada beberapa orang ia juga pernah mengaku bekerja di perusahaan LLD Diamonds. Dengan modal tampang ya, ya lumayan cakep sih. Serta foto-foto dengan gaya hidup ala Crazy Rich, Simon dengan mudah mendapatkan pacar yang terpedaya dengan wajah dan mulut manisnya. Sebagai pacar, mereka akhirnya mau dong meminjamkan kartu kredit dan memberikan pinjaman uang untuk Simon. Lah lah lah. Sebelum mereka menyadari telah masuk ke perangkap, Simon akan buru-buru menghilang hingga akhirnya menjadi buronan di beberapa negara Eropa seperti Norwegia, Sweden, Inggris, Jerman, dan Denmark. Hingga akhirnya dia ditangkap oleh polisi Yunani tahun 2019 karena menggunakan paspor palsu, lalu dideportasi kembali ke Israel. Di Israel, ia dijatuhi hukuman 15-15 bulan penjara atas dakwaan penipuan, pencurian, dan pemalsuan dokumen. Nah, disitulah terungkap kalau total hasil penipuannya itu sampai 10 juta dolar atau sekitar 148 miliar rupiah. Wah, gila, peringatan nih buat cewek-cewek. Soalnya, pada bulan Maret barusan, ada juga nih kasus kayak gini di Indonesia. Cuman ya, eh dah jauh lah kata netizen. Tapi, buat cowok-cowok juga sih tetap harus waspada. Soalnya pelaku kejahatan ada juga yang cewek lho. Oh, seperti sosialita palsu asal Jerman ini, namanya adalah Anna Fadimovna Sorokin, yang berpura-pura menjadi pewaris dari jutawan Jerman dengan nama Anna Delphi, lalu berteman dengan banyak sosialita. Anna melakukan aksinya di tahun 2013 hingga 2017 dengan menipu banyak lembaga keuangan besar, seperti bank, hotel, operator jet pribadi, dan beberapa kenalannya dengan jumlah total lebih dari 275 ribu dolar, atau setara dengan 3,9 miliar rupiah. Tak hanya kasus penipuannya saja yang menarik, namun saat proses persidangan, selalu saja ada sensasi yang dilakukannya dan menarik perhatian media. Misalnya, saat tiba-tiba ia meminta sidang ditunda karena stylistnya nggak bisa menemukan busana yang pas untuk digunakan untuk sidang. Dia bahkan pernah ditegur saat sidang. Karena bukannya mendengarkan kesaksian atas kasusnya, dia malah asik menggambar sketsa jaksa utama dan tak mendengarkan kesaksian atas kasusnya itu. Anna pun dijatuhi hukuman 4 hingga 12 tahun penjara. Dia menjalani waktunya di fasilitas pemasyarakatan Albion, sampai dia dibebaskan bersyarat pada Februari 2021 karena berperilaku baik. Kisahnya pun diadaptasi dalam sebuah serial Netflix yang berjudul Inventing Anna. Dua bulan berselang serial itu launching, pelaku penipuan investasi dengan skema Ponzi terbesar sepanjang sejarah, Bernard L. Madoff, dikabarkan meninggal dan namanya kembali mencuat. Ya gimana gak heboh? Pria yang lebih dikenal dengan nama Bernie Madoff ini mati di penjara Federal Boettner Amerika Serikat saat sedang menjalani hukuman 150 tahun di penjara. Di usianya yang kedelapan puluh dua tahun. Jadi, sejak tahun 1960, dia mendirikan perusahaan bernama Bernard L. Madoff Investment Securities LCC. Berkat pengetahuannya di jurusan ilmu politik Hofstra University, ia berhasil menarik minat banyak orang kaya untuk berinvestasi di perusahaannya. Tentu karena di awal dia memang benar-benar memberikan keuntungan pada kliennya, dari setoran klien lainnya, atau lebih dikenal dengan skema Ponzi. Hingga akhirnya, krisis ekonomi di Amerika Serikat terjadi di tahun 2008. Modus penipuan investasi Bernie mulai terkuat. Ia tidak mampu mencairkan dana para kliennya yang terdampak krisis ekonomi. Setahun kemudian, ia pun mengakui perbuatannya, dan setelah diselidiki selama puluhan tahun, ternyata ia telah merugikan para kliennya sebesar 65 miliar dolar Amerika Serikat, atau sekitar 942,5 triliun rupiah. Wah, udah setara sama kekayaan Chang Peng Zhao, si pemilik bursa aset kripto terbesar di dunia Binance nih. Tak hanya di Amerika Serikat, korbannya itu tersebar di 120 negara, dan mencapai 37 ribu orang. Termasuk sutradara terkenal Amerika, Steven Spielberg, menjadi korbannya. Kasus tipu-tipu semacam ini juga udah banyak sih dilakukan sama orang Indonesia juga. Salah satu yang paling mendunia ada Rudy Kurniawan, si pemalsu wine atau anggur mahal. Pemilik nama asli, Zen Wang Huang ini, diketahui berasal dari keluarga kaya raya yang memiliki usaha distribusi bir. Rudy, pertama kali ke Amerika Serikat saat kuliah di California State University, menggunakan visa pelajar pada tahun 1990-an. Setelah itu, ia menetap secara ilegal, karena visa pelajarnya tidak lagi bisa diperpanjang. Di sana, ia mulai melakukan usaha jual beli anggur langka, dan mendapatkan puluhan juta dolar di acara lelang anggur. Di awal, ia memiliki reputasi yang cukup baik dalam dunia wine. Bahkan, ia sampai mendapat julukan Dr. Conti dari kolektor anggur, karena ia sangat menyukai anggur burgundi domain della Romani Conti. Namun, lama-kelamaan, ia mulai memasukkan wine yang ia jual, dan berhasil meraup jutaan dolar, dari hasil menjual ribuan botol wine palsu itu, di tahun 2004 hingga 2012. Hal itu pun terkuat saat FBI menggerebek rumahnya, menyita ratusan botol, serta 19 ribu label botol anggur palsu, yang mewakili 27 merek anggur terbaik dunia. Salah satu korbannya adalah seorang miliarder dan investor anggur, bernama William Koch, yang menghabiskan uangnya hingga 30,6 miliar rupiah, untuk 219 botol anggur palsu dari si Rudy. Semua asetnya pun disita, dan di akhir sidang Rudy diharuskan membayar 28,4 juta dolar atau 414,8 biliar rupiah kepada tujuh korbannya. Kasusnya pun diangkat dalam film dokumenter Netflix dengan judul Soul Grapes tahun 2016 selalu. Next, buat yang doyan ikutan festival nih, harus hati-hati juga, soalnya ada juga kasus penipuan berkedok festival. Awalnya, Billy McFarlane dan rapper Jerroll di tahun 2017 lalu, berencana membuat acara festival musik mewah di pulau Great Exuma, Bahama, sebagai bentuk promosi aplikasi musik buatan mereka yang bernama Fire. Nah, untuk meramaikan acara yang diberi nama Fire Festival itu, mereka sampai membayar beberapa selebritis papan atas seperti Kendall Jenner dan Bella Hadid untuk mempromosikan acara ini. Alhasil, tiket seharga 170 juta rupiah per orang itu pun ramai diminati, bahkan terjual habis. Mereka dijanjikan akan mendapatkan akomodasi mewah, serta makanan, karya seni, musik, dan juga petualangan terbaik selama di Bahama. Namun, saat hari hati tiba, tepatnya tanggal 27 April 2018 lalu, para pemegang tiket yang sangat berekspektasi tinggi merasa sangat kecewa dengan apa yang mereka dapatkan. Gak ada vila mewah, melainkan hanya tenda biasa. Barang-barang pengunjung dimasukkan ke dalam kontainer tanpa penerangan. Bahkan nih, makanannya hanya roti sama keju. Tuh, gak ada kesan mewahnya sama sekali. Lebih kecewanya lagi, karena Blink-182 pun gak jadi tampil. Para pengunjung yang terlanjur kecewa akhirnya menuntut pada 30 Juni 2018, dan Billy McFarlane akhirnya ditangkap dengan tuduhan penipuan, serta dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun, dan denda sebesar 368 miliar rupiah.